Ya tentu kalian suka dengan adegan-adegan keren seperti ini, ketika The Flash dalam film Justice League bergerak sangat cepat digambarkan seolah waktu berhenti. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Quicksilver dalam X-Men. Walaupun ini hanya fiksi, tapi tahukah kalian bahwa adegan ini mirip seperti yang dibayangkan Einstein ketika merubuskan teori relatifitas. Dalam biografinya disebutkan bahwa ketika Einstein umurnya 16 tahun, dia membayangkan apa jadinya kalau dia bergerak dalam kecepatan cahaya. Berawal dari imajinasi saat remaja inilah, 10 tahun kemudian Einstein berhasil merumuskan teori relatifitas. Teori yang menentang hukum fisika secara radikal, yang mengatakan bahwa waktu tidaklah mutlak. Waktu bisa lebih cepat, lebih lambat, bahkan waktu bisa berhenti. Tergantung seberapa cepat kalian bergerak. Dimana logikanya dan bagaimana ceritanya Einstein bisa mengubah pandangan semua orang tentang waktu. Simak video ini sampai habis, kita akan bedah otak gilanya Einstein. In other words, what is time? Simak video ini sampai habis, kita akan berhenti. Bisa dikatakan bergerak. Ya tentu ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dalam fisika, tidak sesimpel itu. Coba perhatikan bola yang jatuh ini. Sekilas tidak ada yang salah, tapi sebetulnya bola ini jatuh di atas papan yang sedang bergerak. Kalian tidak sadar papannya bergerak karena dua hal. Pertama, bola ini jatuh dengan normal, sama persis seperti kalau papannya tidak bergerak sama sekali. Dan yang kedua, karena kalian melihatnya dari sudut pandang kamera yang bergerak bersama papannya. Nah, dalam fisika, ini disebut dengan kerangka acuan inersia. Intinya, kalian tidak akan merasakan perubahan apapun dalam fisika selama kerangka acuannya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Ini persis seperti yang kita rasakan di bumi. Kita merasa bumi itu diam. Padahal, bumi itu terus berputar dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Kita tidak merasakannya karena kecepatannya konstan. Begitupun ketika kita di pesawat, ketika pilot sudah mengumumkan boleh melepaskan sabuk pengaman, kita bisa beraktivitas secara normal. Kalian bisa makan dan minum seperti biasa. Kalian juga bisa berjalan, seolah pesawat itu tidak bergerak. Padahal kecepatan pesawat bisa mencapai 800 km per jam. Nah, tapi situasi ini menyebabkan satu masalah. Begitu kalian mengubah sudut pandang, keluar dari kerangka acuan tadi, kalian tidak akan lagi bisa mengukur gerak sama seperti sebelumnya. Dalam kasus bola tadi, ketika kamera dipindahkan ke meja, lintasannya menjadi tidak lurus, tapi menjadi parabola. Ini yang disebut dengan gerak relatif. Nah, gerak relatif inilah yang menggaguh pikirannya Einstein. Mengapa? Karena pada akhirnya tidak ada satu acuan pun yang bisa kita jadikan patokan untuk mengukur gerak secara mutlak. Karena semuanya bergerak. Maka kata Einstein, kalau semua kecepatan relatif terhadap acuannya masing-masing, dan tidak ada acuan mutlak yang bisa dijadikan patokan, lalu waktu itu mengacu kemana? Nah, sekarang saya ingatkan bahwa bola berjalan di tempat terhadap acuannya. Tidak ada stars atau planet terhadap acuannya. Accelerat adalah derifat dari kecepatan terhadap waktu. Tapi, bagaimana kita tahu bahwa bola berjalan di atal, jika ada sesuatu yang berjalan di atal? Nah, pertanyaan dari Einstein ini ditemukan jawabannya pada cahaya. Cahayalah yang membuat Einstein pada akhirnya berpikir bahwa waktu pun relatif. Banyak dari kalian mungkin berpikir bahwa cahaya itu instan. Begitu nyalain lampu, sekelilingnya langsung terang. Tapi, sebetulnya cahaya membutuhkan waktu untuk merambat. Karena itu, cahaya punya kecepatan. Tapi, ada yang aneh dengan kecepatan cahaya, dan itu membuat semua fisikawan bingung. Di zamannya Einstein, sudah umum diketahui bahwa cahaya adalah gelombang. Ini dibuktikan oleh Thomas Young dengan adanya interferensi pada cahaya. Tapi, cahaya sebagai gelombang menimbulkan masalah. Gelombang pada dasarnya adalah gangguan yang merambat pada sebuah medium. Contohnya air. Ketika kalian menjatuhkan batu ke kolam, tercipta gangguan pada kolam tersebut. Dan gangguan itu merambat di atas air. Begitupun dengan suara. Suara adalah gangguan yang merambat di udara. Jadi, kalau gelombang air melambat pada air, suara merambat pada udara, lalu cahaya merambat pada apa? Ini yang menjadi misteri pada saat itu. Ditambah, mengapa cahaya bisa tembus di ruang hampa? Buktinya, kalau kalian masukkan jam waker ke dalam ruang vakum, suaranya tidak terdengar. Karena di dalamnya tidak ada udara yang bisa merambatkan suara. Tapi cahaya, cahaya tembus ke ruang vakum. Karenanya kalian masih bisa melihat jam waker itu bergetar. Maka pada saat itu, para ilmuwan menunggu adanya satu medium yang tak terlihat. Yang mereka beri nama Luminiferous Ether atau Ether. Sayangnya, semua percobaan yang dilakukan para ilmuwan untuk mendeteksi keberadaan ether, gagal. Percobaan yang paling terkenal adalah percobaannya Albert Michelson dan Edward Molley. Mereka mencoba mendeteksi ether dengan menggunakan alat yang sering disebut interferometer. Silakan kalian cari sendiri bagaimana alat ini bekerja. Tapi yang pasti, melalui alat ini mereka tidak bisa membuktikan bahwa ether itu ada. Pasolan ini membuat bingung para fiskawan bagaimana cahaya bisa merambat pada sesuatu yang tidak ada. Dan akibatnya lebih membingungkan lagi. Karena cahaya tidak membutuhkan medium, maka cahaya tidak bergantung pada acuan apapun. Sehingga kecepatannya selalu tetap, yaitu 300 ribu kilometer per detik. Seperti yang diukur oleh Michelson dan Molley. Nah, fenomena ini pun sudah mengganggu pikirannya Einstein sejak SMA. Sejak usianya 16 tahun. Pada waktu itu Einstein membayangkan bersepeda kejar-kejaran dengan cahaya. Dan ketika dia berhasil mengejarnya, dia membayangkan cahaya itu berhenti. Einstein pada saat itu tidak terlalu paham apa artinya. Tapi 10 tahun kemudian, pada tahun 1905, Einstein akhirnya menemukan jawaban. Dan itu akan mengubah pandangan semua orang tentang waktu. Ya, Einstein mulai berpikir bahwa waktu itu tidak mutlak. Karena yang mutlak adalah kecepatan cahaya. Einstein mengajak kita membayangkan situasi seperti ini. Bayangkan kalian berada di pinggir rel kereta. Dan melihat kereta itu bergerak super cepat. Lalu kalian melihat 2 petir menyambar secara bersamaan di 2 sisi gerbong. Bagi kalian yang berada di pinggir rel, kalian melihat 2 petir itu terjadi secara simultan. Tapi tidak bagi orang yang di dalam gerbong. Mengapa? Ingat, untuk bisa melihat sesuatu, cahaya harus sampai di mata kalian. Sedangkan kecepatan cahaya selalu tetap. Nah, karena kereta mendekat kepada petir yang di depan, dan menjauh kepada petir yang di belakang, maka kalian akan melihat petir yang di depan terlebih dahulu. Baru setelah itu kalian melihat yang di belakang. Silakan pikirkan berulang-ulang kalau kalian belum paham. Tapi ingat prinsipnya, kecepatan cahaya selalu tetap. Jadi dalam situasi ini, kalian yang ada di pinggir rel, dan kalian yang ada di gerbong, akan mengalami waktu yang berbeda. Maka dari sini kemudian Einstein merumuskan teori relatifitasnya, dengan menjadikan cahaya sebagai acuan. Dibantu formulasi matematis yang disebut transformasi Lorentz, Einstein menunjukkan kepada kita bahwa waktu akan berbeda bagi setiap orang. Semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu yang kita alami. Fenomena ini kemudian disebut dilatasi waktu. He saw time dilatasi sebagai mathematical quirk. It's not. The faster we move through space, the slower we move through time. Then Einstein imagined what that clock would look like if it were moving relative to us. From your perspective, watching Jim move, the light took a kind of triangular path. If we all agree on the speed of light, then it is obvious that it must take the light longer to tick for the moving clock than it does for the stationary clock. Moving clocks run slowly. Menurut relatifitasnya Einstein, alasan mengapa kita merasakan waktu itu sama karena kecepatan normal kita jauh dari kecepatan cahaya. Maka kalau kalian masukkan ke dalam rumusnya, faktor perbedaan waktunya hampir tidak ada. Tapi seandainya kita bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, misalnya 80% kecepatan cahaya, maka waktu bisa melambat dua kalinya. 99,99% kecepatan cahaya, waktu bisa melambat tujuh kalinya. 99,99% kecepatan cahaya, waktu bisa melambat tujuh puluh kalinya. But if we'd have sent Jim off in a rocket, then we catapulted Jim off at 99.94% the speed of light. So for him, the journey would take 10 years. But for us, with our watches ticking faster than Jim's, 29 years would have passed. Ya itulah relatifitas guys, memang terdengar halu dan fiksi. Tapi kata para fisikawan, betapapun anehnya, itulah cara kerja alam ini. Dalam kata lain, cahaya menjadi alasan mengapa kita bisa melihat dunia ini seperti adanya. So this line seems to restrict the movement of things. Things that travel slower than light, condemned to live inside this area. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ada di benak kalian. Bagaimana kalau kita bergerak dengan 100% kecepatan cahaya? Maka waktu sudah tidak berlaku lagi. Artinya, bagi cahaya, waktu itu tidak ada. Time is not absolute. In fact, for us, believing physicists, the distinction between the past, present, and future is but a stubborn illusion. is but aówis not. You are the one that, now I have a Иgarus. But the past, present, is the truth to my life. The truth is that the truth is the truth. The truth is that the truth is the truth is the truth. Terima kasih.